Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan partainya tidak menutup rencana pertemuan Ketua Majulis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meskipun pada saat ini Demokrat telah menjalin koalisi dengan Koalisi Indonesia Manju atau KIN untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden atau baca pres. Ia menambahkan pertemuan SBY dan Megawati tak semestinya hanya dilihat dari kacamata pembahasan siapa yang akan diusung sebagai capres semata. Bahkan ia menambahkan sebelum Demokrat memutuskan bergabung ke KIM, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah menitipkan pesan kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Sehingga ia menilai komunikasi antara Demokrat dan PDIP hingga kini tetap berlanjut. Diberitakan sebelumnya, rencana pertemuan SBY dan Megawati beberapa pekan yang lalu kencang berembus. Namun pertemuan itu belum juga terlaksana hingga Demokrat akhirnya merapat bergabung ke KIM mendukung Prabowo. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menepis pandangan bahwa batalnya Demokrat mendukung Ganjar Pranowo karena Megawati dan SBY belum bertemu. Sebaliknya, ia mengatakan Demokrat sudah memiliki hubungan yang cukup lama dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Diketahui Demokrat dan Gerindra memang sudah bekerja sama dalam dua penyelenggaraan pilpres sebelumnya. Meski demikian, ia mergaskan PDIP menghormati keputusan Demokrat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas menyebut bahwa komunikasi antara PDIP dan Demokrat terus berjalan meski beda posisi untuk pemilu 2024.